Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kabar Madrasah Bersama saya Najmatul Zahra Yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual Seputar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan Siswa pemenang Lomba Muharam 1443 Hijriah Unjuk kebolehan di hadapan warga Madrasah Berikut diputamnya Para pemenang Lomba dalam rangka pekan Muharam 1443 Hijriah Unjuk kebolehan di hadapan seluruh warga Madrasah Pada hari Jumat 22 Oktober 2021 di halaman utama Madrasah Kegiatan Unjuk kebolehan para pemenang Lomba Bertujuan untuk menyampaikan kepada seluruh warga Madrasah Bahwa para pemenang Lomba memang pantas untuk menjadi pemenang Pada Lomba Pekan Muharam tersebut Dengan kemampuan yang dimiliki melebihi peserta lain Kegiatan Unjuk kebolehan para pemenang Lomba Dilakukan setelah pelaksanaan upacara Peringatan Hari Santri Nasional Yang disaksikan oleh seluruh siswa kelas 9 Kepala Madrasah, Wakamat, Kepala Tata Usaha Dan seluruh guru dan karyawan TU Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat Saat penampilan para pemenang Lomba Nasid Azanda Tafis tampil secara bergantian Menampilkan kemampuannya sesuai materi Yang ditampilkan pada saat pelaksanaan Lomba Yang disaksikan oleh seluruh warga Madrasah Dengan penuh kegembiraan Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan Demikian kabar Madrasah hari ini Saya berserta kru yang bertugas pamit undur diri Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong Bersih, sehat, agamis, dan juara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!